Sementara itu pemirsa jumlah perkara cerai yang diterima pengadilan agama Kabupaten Kudus melonjak tinggi sejak kembali dibuka pendaftaran secara manual sebagai persiapan new normal. Pendaftaran perkara cerai yang diterima pengadilan agama Negeri Kudus sejak kembali dibukanya pendaftaran manual untuk persiapan new normal melonjak tinggi. Terhitung selama 11 hari dibuka ada ratusan perkara telah diterima. Ketua Pengadilan Agama Kudus Ali Mufit mengatakan, sejak dibuka hingga saat ini, sudah ada 111 perkara yang diterima dengan paling banyak perkara cerai mencapai 95 perkara. Tingginya pendaftar cerai menurutnya disebabkan banyaknya masyarakat yang lebih memilih mendaftarkan perceraian secara manual sejak ditutupnya pendaftaran April lalu dan diganti secara online. Dirinya menambahkan perceraian di Kudus terbilang cukup tinggi dan didominasi cerai gugat di mana pihak istri menggugat suami dengan berbagai sebab, mulai dari orang ketiga, KTRT hingga ekonomi. Di saat pandemi sudah semakin meningkat, ini kita hentikan yang manual, kemudian kita hanya menerima yang ekot, sehingga untuk dikalkulasi ya memang mengalami penurunan karena ditahan-tahan itu. Tetapi setelah era, setelah tatanan normal baru ya, jadi setelah new normal ini, ternyata mereka berbondong-bondong untuk memasukkan perkaranya. Sehingga untuk di bulan Mei kemarin itu hanya ada masuk 12 perkara, kemudian di bulan Juni setelah kita buka untuk pendaftaran yang manual ini sampai dengan tanggal 11 ya, kemarin itu sudah masuk 111 perkara. Nah 111 perkara itu yang percerainya ada 94, yang lainnya itu adalah permohonan termasuk yang dominan adalah dispensasi kawin. Ali juga menambahkan untuk menghindari kerumunan antrian pendaftaran adanya lonjakan pendaftaran perkara tersebut, dilakukan pembatasan pelayanan jumlah pendaftaran secara manual sebanyak 10 perkara tiap harinya dengan menerapkan protokol kesehatan.